Habibahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei 2023. Sosok tersebut diduga mengendarai dua sepeda motor dan memang membuntuti Habibahar saat sedang beraktifitas. Penembakan yang dialami Habibahar juga dibenarkan oleh Kabupaten Maspol da Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo menyebut insiden penembakan ini terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub, Kejabatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sebuah rekaman suara percakapan yang kini beredar, diketahui bahwa saat kejadian, Habibahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan diduga terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, saat itu ada dua motor yang mengikuti Habibahar bin Smith. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman suara tersebut merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakan dua sosok tersebut pada Habibahar bin Smith. Kabupaten Maspol da Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo juga mengatakan dalam insiden ini Habibahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak, atau bukan karena harus menunggu hasil visum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!